Pemirsa empat pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap mahasiswa di Makassar ditangkap tim Reskrim Polsek Rapocini, Makassar. Tersangka nekat menganiaya korban karena sakit hati, telepon genggamnya dicuri. Satu persatu pelaku ditangkap petugas Polsek Rapocini, Kota Makassar di kediamannya masing-masing. Kempatnya ditangkap karena menganiaya seorang mahasiswa hingga tewas. Dari hasil olah TKP, terungkap korban dianiaya di gedung sekretariat mahasiswa di Jalan Minasaupa, Minggu Dinihari. Polisi menyita baju dan batu yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Keempat pelaku merupakan senior korban di kampus. Pelaku mengaku sakit hati, telepon genggam milik temannya dicuri korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Bahagia, Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan, namun akhirnya meninggal dunia. Menerima informasi dari Rumah Sakit Bahagia Minasaupa bahwa telah datang beberapa orang yang membawa seorang laki-laki yang tidak dikita-kita dalam keadaan sudah meninggal. Kemudian dari hasil penyelidikan anggota, bahwa anggota Risma Polsek Rapocini, bahwa pelaku tersebut ternyata telah dilakukan pengeniaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga dari kelompok oknum salah satu mahasiswa peribadi di Makassar. Polisi juga menyita tiga unit motor guna penyelidikan lebih lanjut, sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar untuk diotopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, INews melaporkan.